KAMAR NOMOR SEBELAS B Dan inilah episode yang ke-164 Selamat mendengarkan Assalamualaikum Ucapku seraya masuk ke kamar Mas Gun sedang asik main game di ponselnya Ia segera melepas headset Gimana di? Apa kata polisi? Tanya Mas Gun Aku duduk menyendarkan tubuhku ke dinding kamar Kaki ku selonjorkan Nyamannya Alhamdulillah Yuda gak bersalah mas Terbukti Yuda gak menjual mobil rongsokan Polisi sudah menyelidiki mobil yang dipakai korban Sampai menemui montir yang memeriksa mobil Yuda Terangku Terus? Ya terbukti bukan masalah di mobilnya Tadi polisi juga bilang ada beberapa faktor penyebab kecelakaan itu Ujarku Apa aja faktornya di? Tanya Mas Gun lagi Jawabku Alhamdulillah Terus Yuda udah pulang Udah Pergi keluar kos untuk membeli makan Saat mandi Pintu kamar Datang membawa sekantung plastik nasi bungkus Cari makan dimana mas Tadi gue ketemu Kang Ujang di depan gang Tahut Mas Gun Kang Ujang gak bilang apa-apa lagi Tanyaku Mas Gun memotong telur dadar dengan ujung sendok Mengumpulkannya bersama nasi goreng dan beberapa potong acar timun Kemudian menyuapnya Kemudian menyuapnya Kecau tuh Dia cuma tanya ke bawah aja Jawab Mas Gun Dih Besok lo kuliah Tanya Mas Gun Kuliah? Kenapa mas? Tanya aku Bareng ya Gue udah lama nih gak kuliah Apa orang terdekat yang dimaksud kakek Halim itu Kang Ujang? Rasa-rasanya hampir tak mungkin Ia justru orang luar ne'ia Terbukti saat keluarga Pak Rahmat dari Cirebon Ingin melakukan ritual belas dendam pada kuntilanak merah itu Ia ingin kami tak ikut campur Dan menolak untuk menyaksikan ritual itu Malah Kang Ujang tampak marah pada Hendra Siapa orang terdekatku? Kepalaku pening memikirkannya Eh Lo kenapa sih? Bengong gitu nih? Gue jadi takut nih Tegur Mas Gun Hah? Bengong? Enggak ah Siapa yang bengong? Tepisku Ada masalah apa lagi di? Tanya Mas Gun Lo selesain dulu makannya Nanti gue cerita Balasku Mas Gun dengan cepat menyelesaikan makan Sebungkus nasi goreng dengan telur dadar sudah ludus Bersarang di dalam perutnya Mas Gun menenggak segelas air putih Lalu bersendawa dengan keras Nah Udah kelar nih Oya buruan cerita Pinta Mas Gun Buang dulu tuh bungkus nasi goreng Suruhku Mas Gun sungut-sungut Dia keluar kamar Melemparkan bekas bungkus nasi goreng ke tong sampah di depan kamar Lalu duduk di hadapanku Udah buruan cerita Pintanya lagi Ngerokok dulu Mulut gak enak Kalau habis makan belum ngerokok Suruhku Loh apa-apaan sih di? Mau cerita aja banyak banget syaratnya Gerutu Mas Gun seraya mengambil sebatang rokok Mas Gun membakar rokoknya Nah Udah ngerokok nih Cepet cerita Suruhnya Aku tersenyum Bikin kopi dulu kali ya Biar ceritanya makin seru Hehehe Ucapku sembari terkeke Mas Gun melemparkan bungkus rokok ke arahku Ia tampak kesal Aku hanya cengengesan sambil membuat secangkir kopi Mau cerita aja ribet banget ya anak Mas Gun sungut-sungut Kopi sudah jadi Aku seruput sedikit Nikmat Mau apa lagi loh Makan udah kelar Bukus nasi udah dibuang Ngerokok udah Bikin kopi juga udah Mau cuci baju dulu baru cerita Tukas Mas Gun Hahaha Oke 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 Gue cerita nih Jangan marah-marah dong Nanti gantengnya berkurang loh Hahaha Kledeku Udah buruan cerita Pinta Mas Gun Jadi gini mas Setelah gue bersama Yuda melihat jenazah korban kecelakaan saat di rumah sakit Besar kemungkinan orang itu menjadi tumbal untuk telanak merah Aku membuka cerita Wah kok bisa Lo yakin di Tanya Mas Gun terkejut Dilihat dari ciri-ciri jenazah korban kecelakaan Kondisinya sama persis dengan jenazah almarhum Mbah Wati dan almarhum Pak Rahmat Terangku Memang Gimana kondisi jenazah Mbah Wati dan Pak Rahmat Tanya Mas Gun lagi Tubuhnya menegang Matanya melotot lebar Dan lidahnya menjulur keluar Serta urat-urat pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol keluar Jelasku Ih serem amat di Dan yang lebih membagongkan Lo tau apa mas? Tanyaku Mas Gun menggeleng Korban tumbal itu nantinya akan menjadi demit pengikut kuntilanak merah Mas Gun menelan ludah Itu artinya kalau sudah jadi demit pengikut kuntilanak merah Maka mereka akan menyerang kita Sambungku Mas Gun mematikan rokoknya Ia kembali mengambil sebatang Lalu membakarnya Memang seperti itu akhirnya di Tanya Mas Gun Iya Gue dan Tika sudah melawan demit Mbah Wati dan Pak Rahmat Maka sebentar lagi Akan ada demit lagi yang menyerang Jawabku Mas Gun diam Terus Tanya Mas Gun Hah gue baru inget Ternyata malam hari sebelum terjadi kecelakaan itu Korban sempat bersama seorang wanita Polisi mendapat laporan Kalau ditemukan jenazah wanita yang kondisinya sama persis dengan korban kecelakaan itu Mas Seperti kondisi yang tadi gue jelaskan Setelah polisi memeriksa GPS Yang terpasang di mobil dan CCTV di beberapa tempat Memang terbukti kalau korban malam harinya bersama wanita itu Namun wanita itu diantar korban sampai di sebuah jalan Entah itu jalan rumah si wanita atau bukan Jelasku pada Mas Gun Terus Tanya Mas Gun Mas Gun menyeruput kopiku Jadi Tanya Mas Gun lagi Jadi ada dua korban tumbal kuntilanak merah Yang artinya Akan ada dua demit yang siap menyerang kita Iya Sahut Mas Gun Aku mengangguk Siapa wanita itu di? Tanya Mas Gun Entahlah polisi gak menerangkan siapa wanita itu Jawabku Mas Gun diam Kita harus siap-siap Di Ini gak main-main Kuntilanak merah itu sudah menyusun rencana untuk menyerang kita Lo punya rencana apa Di? Tanya Mas Gun Rencana apa Mas? Gue sama sekali gak ada rencana Gue hanya berserah diri sama Gusti Allah Jawabku Lo pasrah gitu? Enggak Mas Gue gak pasrah Gue akan melawan semampu gue Gak akan gue biarkan kuntilanak merah itu semakin menjadi-jadi Tapi Kita butuh pertolongan dari Gusti Allah Mas Gue akan sangat siap Kapanpun kuntilanak merah itu datang Balasku Kami menoleh ke arah pintu Tika sudah berdiri di depan pintu yang terbuka lebar Bahasa apa nih? Kok gue gak diajak? Ucap Tika dengan wajah datar Tik Kebetulan lo datang Sini masuk Suruh Mas Gun Tika duduk bergabung Kami membuat lingkaran kecil Ada kabar apa Di? Tanya Tika Gawat Tik Ini gawat Gawat darurat Sahut Mas Gun Tika cengengesan Apa yang gawat Mas? Tanya Tika Tika Bersambung Bersambung